Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Lero Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 19 November 2021, Jumat Pekan Biasa ke-33 Disusun oleh Frater Om Limanu SVD dan akan dibawakan oleh Frater Sian Leon SVD Selamat mendengarkan Terima kasih Bacaan diambil dari Injil Lukas 19 ayat 45-48 Pada waktu itu, Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke baik Allah Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ Ia berkata, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian telah menjadikannya serang penyamun Tiap-tiap hari Yesus mengajar di baik Allah Para imam kepala dan ahli taurat, serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak Ibu Saudara Saudara Saudari Pecinta Sang Sabda yang terkasih Renungan kita hari ini berjudul Jadilah Rumah Tuhan Setiap orang di kolom langit ini tentu menginginkan kehidupan yang nyaman dan damai Setiap orang ingin agar dirinya nyaman hidup bersama orang-orang terkasih Aman dari segala gangguan dan mengalami damai dalam kasih persaudaraan Kondisi aman, nyaman, dan damai itu dapat diumpamakan seperti sebuah rumah atau tempat tinggal Rumah adalah tempat perlindungan dan istirahat yang nyaman Di rumah, semua orang akan merasakan damai dan bahagia Karena berjumpa ibu, ayah, saudara-saudari, dan keluarga besar Ada semangat kekeluargaan di dalam rumah Singkatnya, rumah adalah tempat di mana kasih dan sukacita Tuhan bersemi Pecinta Sang Sabda yang terkasih Injil Tuhan hari ini mengajak kita untuk merefleksikan arti dari perkataan Yesus Rumahku adalah rumah doa Tetapi kalian telah menjadikannya saran penyamun Rumah Tuhan adalah rumah doa Tempat terbaik bagi kita mengalami pelukan dan kehangatan cinta Tuhan Namun, apakah selama ini kita benar-benar telah mengalami semuanya itu di dalam rumah Tuhan? Jika belum, apa yang mesti kita ubah dari pihak kita? Seringkali kita tidak sadar bahwa sikap dan sifat kita menghalangi kita untuk merasakan kebahagiaan dan sukacita di rumah Tuhan Terkadang kita malas atau sering lupa berdoa Suka menceritakan keburukan sesama kepada orang lain Bersungut-sungut ketika mengikuti misa atau ibadat Dan berbuat sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan dan sesama Sikap-sikap inilah yang mesti kita hilangkan Selain itu, kita juga mesti menjadi seperti rumah Tuhan bagi sesama Menjadi rumah Tuhan bagi sesama berarti menjadi tempat yang mampu menawarkan sukacita Dan kebahagiaan kepada semua orang di sekitar kita Baik lewat kata-kata maupun sikap hidup kita Semoga Injil hari ini menguatkan kita sekalian Ya Tuhan, jadikanlah kami pribadi yang lebih baik dari hari ke hari Dan mampukanlah kami menjadi rumah yang nyaman dan damai bagi sesama kami Sahabat-sahabat pencinta sang sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada devisi kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Leruk Semoga sang sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Mari dengarkan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Leruk Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledelero.org Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton